Intro Halo kusus semuanya Nah di video kali ini kita ada videonya berbeda dari sebelumnya Jadi ini tentang mengenal lebih dekat Wah kita kedatangan tamu spesial yang bisa kita interview kali ini Ya tamunya siapa ya Dan pertanyaan-pertanyaan apa aja Nah yuk kita langsung intip dulu Nah ini dia orangnya Halo Ini enaknya dipanggil apa nih Bang Yodi atau Koyodi nih Saya sih biasanya dipanggil Koyodi ya Apa aja tapi jangan dipanggil om Kalau om mah waduh Nah di segmen kali ini kita akan mengenal lebih dekat Nah ini kita datang tamu yang sangat-sangat spesial nih Aduh gila nih Spesial dari mana enggak? Enggak pakai telur guys Enggak pakai telur Nah ini Jadi kita sedikit mengulik-ngulik tentang Bang Yodi ya Boleh Oke Nah ini mungkin Enggak tahu ya di segmen lain udah pernah belum sih Ada Ada kayaknya Lupa-lupa ingat sih Ada Ada ya Oke Cuman ya tetap konsepnya bercanda Bercanda Yodi Fit Nah itu sebenarnya nama panjangnya Eh nama aslinya itu siapa sih Yodi apa gitu Ada lah kalau nama keluarga ada lagi di belakang Ada lagi Tapi kenapa Yodi Fit Orang lebih kenal kayak di sticker atau di motor Tempelnya Yodi Fit Karena basicnya konten gue itu kan nge-gym Sebelum motornya mungkin banyak yang tahu lah Jadi sebelum ke otomotif terutama motor itu basicnya nge-gym Dan biasanya anak jim itu identik dengan kita pakai belakangnya Fit Misalkan Misalkan nama koko Harry Fit Gitu Oke Jadi kebawa sampai sekarang Sekarang Itu asal mulanya kenapa belakangnya ada Fit Ada Fitnya Oh gitu Makanya sekarang namanya jadi Yodi Fit Dan tidak terjawab namanya siapa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Oke Tidak dipakai buat pinjol lagi Kalau pinjol maka TP-nya Oke Pertanyaan kedua Nah ini mungkin Segelintir orang Saya sering tuh ya Ngeliat video Bang Yodi Terus padahal Kayak cari tahu sebenarnya Umur Bang Yodi berapa sih gitu loh Mau jujur atau bohong? Ya nggak tahu ya kan Tergantung Kalau mau jujur Jawab jujur Kalau bohong Kalau jawab bohong Oh ya Mungkin ya pemisah mungkin mau jujur kali ya Tapi sekilas Kalau ini saya pribadi ya Oke Kalau ngeliat kayaknya sekitar 36 kali 37 kali lah Ya itu kan prediksi 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 Iya 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 Oke jadi gue jujur ya Tahun ini Umur gue 27 Tidak usah dijawab Ganti pertanyaannya Oke Skip Oke ya Lanjut Pertanyaan ketiga Nah ini kan terkenalnya Bang Yodi kan di tiktok nih Dunia tiktok Nah Mau tahu dong Jadi main tiktok itu awalnya dari tahun berapa tuh? Awal covid Awal covid? Awal covid itu berapa ya guys ya? 2019 2019 akhir 2020 lah Ya mungkin segitu ya Itu baru main tiktok? Itu kan karena kita semua di isolasi di rumah Kita nggak tahu mau ngapain kan Akhirnya gue download tiktok Gue coba ngisong bikin konten Tapi sempet vakum Oh Sempet vakum 6 bulan berhenti Main lagi Tiga bulan vakum lagi Jadi sempet Panas-panas tayayam Oh Awal-awal Iya dan mulai fokusnya itu tahun kemarin Tahun kemarin baru di Baru kemarin Baru kemarin Baru kemarin gitu Oke oke Berarti dari covid Barulah mulai nih Muncul yang namanya Yodi Fit nih Iya betul Oh gitu Oke oke Nah Selama Upload-upload tiktok Main tiktok segala macam Itu kan ceritanya panjang tuh ya? Dari awal covid sampai sekarang Iya Nah selama kayak upload Atau main tiktok Atau apa Itu suka dukanya main tiktok Gimana sih? Senengnya gimana? Gak enaknya gimana? Boleh cerita dikit gak? Suka dan duka main tiktok ya? Iya Kalau emang Udah jadi full time content creator Ya pasti suka duka banyak ya Satu Kalau kita ngomongin duka Income itu Gak ada yang namanya stabil Oh iya Iya betul Sudah pasti Kalau konten kita lagi bagus Insight tinggi Engagement tinggi Itu bagus Endorsen juga banyak Tapi kalau namanya lagi sepi Ada pasti namanya Momen-momen sepi Kayak bulan 1 itu sepi Karena Brand-brand udah jor-joran Di akhir tahun Jadi di bulan 1 itu Mereka agak sedikit ngerem Itu ada berdampak sama kita Terutama content creator Pasti ada Kayak di youtube juga Juga beda kok Iklan-iklan juga berkurang Jadi misalkan kita harusnya dapet view Segini Dapet segini Di bulan 1 gak segitu Oh bisa dropnya lumayan 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 jauh Makanya semua berdampak gitu Ya itu dukanya Sukanya Sukanya apa ya Ketemu banyak orang Berarti berarti udah di pinggir jalan juga Suka dukanya itu Tapi kalau misalkan kita ke mall Keluarga Itu Dilihatin Itu kadang-kadang juga Kita berasa risih sih Maksudnya berasa Enak Tapi ya gak apa-apa sih Tapi bagus dong Berarti kan Sudah mulai naik down nih Kita bilang Jadi Makanannya dilihatin Ini dimakan apa sih Oh makan nasi Masih sama ya Masih sama ya makan nasi Oke kita lanjut Nah Ini 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 Aduh Ini Pertanyaan saya pribadi nih Boleh Siap Kenapa nih Kontennya si Bang Yodi Ini selalu kayaknya Lucu-lucu Terus apa Emang di keluarga tuh Kayak ada keturunan pelawak Gak gimana sih Gak ada Gak ada Nah tapi kenapa pilih unsur komedi Karena emang gue orang humoris dari dulu Oh gitu Gue suka Lelucon Suka bercanda gitu Entah itu bercandanya kasar atau enggak Ya Pokoknya gue suka Lelucon gitu Jadi Bisa dibawa ke dalam konten Dan Insya Allah puji Tuhan Diterima sama masyarakat Indonesia Betul Betul banget Leluconnya dapet Betul 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 Yang penting Ya jangan nyindir-nyindir Orang lain lah Leluconnya itu aja sih Jangan kecot-kecot Itu aja Oke Oke Dilanjut ya Nah Lebih suka Sunmori atau Turing Gue gak pernah Turing Oh gak pernah Turing Oke Oke berarti Sunmori NR sih kayaknya sekarang Oh ya Oke Nah itu Selama NR Selama pengalaman itu Ada gak pengalaman yang mungkin Tidak terlupakan Selama NR Mungkin di jalan ada ngeliat apa gitu Yang selama ini bener-bener kepikiran Oh Gue pernah banget nih Gue gak bakal lupain Apa tuh Momen-momen kayak gitu ya Mungkin ada kali Apa ya Yang entah mungkin Pas lagi NR Ternyata temen motornya mogok lah Apalah Atau mungkin ada tabrakan Pas lagi ngeliat Amit-amit Lupa ya Apa ya Gak kepikiran Gak kepikiran Oh ya oke Susah sih Bingung Oke oke Nah Suka banget nih Eh bang Yody suka Modif itu dari kapan Terus gimana ceritanya gitu loh Dari pertama kali beli Motor Jadi sebelum gue beli motor Itu gue main mobil juga dulu kok Gue modif mobil duluan Sebelum modif motor Oke Nah jadi emang udah hobi modifikasi lah Dari kecil berarti ya juga Ya lumayan Jadi beli motor dulu Dijual jatuh Beli mobil Dimodif abis-abisan Sekarang baru Modif motor lagi Oke oke Tapi emang motor Lebih enak sih Lebih enak ya Oke oke Lebih banyak cerita lah Kadang kan Kita kan touring juga langsung ngeliat kan Kalau mobil kan Ya di dalam Susah Gak terlalu Anak-anaknya juga lebih Apa ya Solid kayak Anak-anak motor gitu Tapi bukan dalam arti Anak-anak mobil yang solid ya Tapi Yang apa yang gue rasakan Itu maksudnya Sekarang gue terjun di komunitas-komunitas motor Anak-anaknya Solidaritas Solidaritasnya Tinggi ya Oke oke Sip Mantep Nah ini gak tau ya Saya sebenarnya harus tanya follower sejati dari awal-awal nih Ini ada Ini pernah pertanyaan juga nih Motor apa yang pertama kali Bang Yodi beli Apa sih? Satria Satria? Satria yang mana nih? Kan mendebat Satria Hiu kalau gak salah Hiu ya? Oke oke Soalnya kan Hiu Wah gila itu udah lama banget Terus terakhir Pas udah beli tuh Pas lagi jaman apa? Masih sekolah 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 Berarti udah ketepak dong Umur gue berapa dong Kalau udah ngomong gitu Udah bisa naker ya Iya bener 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 Udah bisa naker Kan udah nanti ya Tapi kan pilihannya banyak Maksudnya kan Kalau Satria Satria kan Yang dulu-dulu kan Satria Barong Yang Satria Yang apa Yang masih kecil tuh Karbu Oh tapi waktu itu pilihnya Itu Itu Hiu ya Oke Sip sip Nah ini pertanyaan terakhirlah Masih ada gak sih Kira-kira Sampai sekarang nih Kepikiran Motor yang Pengen banget dibeli Atau diidam Idamkan lah selama ini Tapi Sampai sekarang pun Belum kesampean Motor apa itu? Kalau dulu pengen Moge Moge-nya Ya Moge apalah Mungkin R1 Atau apa Gitu ya Tapi Sekarang gak lagi Tadinya target gue Di tahun ini Di 2024 Gue pengen beli Moge Tapi makin kesini Gue mikir Enggak Kayaknya bukan goal gue Bukan Moge lagi Pengen motor drag Drag Tapi sekarang pun Lagi dibangun di Bandung Di Bandung Lagi dibikin Lagi dirakit Ada kok di konten gue Mungkin udah pada nonton ya Jadi impian gue Di 2024 ini Gue pengen punya motor drag Satu Tapi Lagi dibangun Lagi dirakit Mudah-mudahan bisa kelar Nanti Dengan cepatnya Berarti konsep-konsepnya Juga dragnya Pake mesin-mesin Thailand Berarti ya Jadi bisa buat kontes juga Bisa buat balap juga Waduh mantap Mantap Keren Kita berarti udah sekurang lebih Tau ya Gimana-gimana Motornya apa yang pertama kali dibeli Walaupun umurnya gak ketebak Tadi ya Tapi kira-kira Kira-kira udah Satu ya Itu udah tahun berapa ya Oke Kita penutupan Kita main kuis Boleh Jadi kita main Jawab cepat Oke Udah siap ya Jangan sampai Salah jawab Oke Oke Nah Pertanyaan pertama Ya Oke Nasi padang atau seafood Padang 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 Karena seafood gue alergi Ada beberapa alergi Alergi Iya Tapi kan Katanya Fitness Iya Tapi kan gak harus Kalau ikan gue masih aman Oh ikan aman Tapi kalau udang yang gue sering alergi Oke Ya Oke Pertanyaan kedua Jawab dengan cepat Fitness atau Sanmori Sanmori dulu deh Oh saya Kenapa Nggak habis sanmori fitness Oh iya 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 Sanmori dulu berfit Kenapa nge-fitness dulu Kepagian Kepagian Sanmori kita Kampang ujem seengganem Gak kan Iya Masa kita fitness di jam 4 pagi Kan gak mungkin Oke Oke Pertanyaan ketiga Nah ini pertanyaan yang Ayo netizen Siap hujat dia Gitu ya Oke Pertanyaan berikutnya Matic atau motosport Matic 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 Kalau nanya sekarang Gue jawab Matic Oh iya Kenapa Kenapa Makanya sering kan Kalau lagi live di rumah Ditanya menerjian motor favorit Abang yang mana sekarang Gue tunjuk Aero Matic Gue lebih sekarang Gak tau kenapa Lagi demen banget Matic Bukannya artinya yang motor Gak suka Suka Dua tak Masih diprojekin terus Cuman jet egg Yang gak diprojek-projek Lagi tidur sunyi Dia Gak pernah muncul di konten gue Tapi jet egg bakalan comeback nanti Oh bakalan comeback Ya ditunggu aja ya Oke Sip Mantap Aduh ini Ini pertanyaan Sulit juga nih Gak ada yang sulit Ini sulit Sangat sulit Kalau pilihannya nih Jawab salah satu Kalau yang gak dipilih Langsung dijual ya Oke Pilih aero kapan Ninja Dua Tak Pilih aero kapan Aero kapan gue Bingung gue Aero kapan dulu deh Aero kapan lebih gak bisa duit gue banyak Oh gitu Oh padahal Ninjanya kan keren banget juga Cuman ini pertanyaannya Jebak Menjebak banget Bingung gue Gila bener Nah Ini ya Ini kalau ini Pertanyaan terakhir Last ya Sebelum penutupan Kalau ini Jawab dengan cepat Jangan sampai salah Kalau salah bahaya Oke Jawab dengan cepat Pilih motor atau istri Istri lah Masa motor Guys guys Ada jeda dikit Satu dua tiga Ya namanya kan jeda mikir Tidak kesalah Kalau salah Salah repot nih Aduh Kacau Kacau Ya Oke Sudah habis pertanyaannya Ini Terima kasih banyak Dan ini lagi Apa kita rekamannya lagi Setelah Ini kita Buat Sudah menonton video ini Jangan lupa follow Akun sosial media kita TikTok Instagram At DJ88variasi Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Video ini Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video